disini sering dapet ular tanah oke assalamualaikum teman teman kembali lagi bareng gue kali ini gue mendapat laporan dari warga Serpong katanya sih petani sering melihat ular tanah ranjau darat sering banget dan alhasil mereka matiin karena takut membahayakan dan akhirnya gue pun terjun ke lokasi sini untuk memantau siapa tau gue bisa menemukan si reja udara ini sebesar apa atau kayak gimana yuk langsung aja kita survei perangkat selamat menikmati 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 coba kamera di zoom aja nih kalau terlalu deket takutnya bahaya juga dia hampir nyaruhnya nggak ketahuan ini ukuran lumayan gede temen-temen langsung kita tarik aja ya nih kalau disini dia disebutnya ular berdudak jadi dia itu mencari mangsa bukannya mencari mangsa tapi dia menunggu mangsanya lewat temen-temen dia pun walaupun terancam dia tetap aja diem nggak seperti ular kaya kobra gitu itu dia langsung nyerang agresif kalau dia enggak dia tetap aja diem kecuali emang bener-bener terancam banget dia bakal nyerang udah kalau terancam ekornya kayak ular jadi bergerak-gerak ini lumayan gede temen-temen selamat menikmati 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 Jadi, tayunya buat laran kepalanya sama mejang rantok. Jadi, gue bencegah suhuler ini dan gigi tangan. Nah, jarak untuk jaraknya minimal 1,5 meter. Dan jarak amat. Kamera sebelah sini biar lebih jelas. Nah, kita masukin ke sini. Oke, kita masukin. Di tali ini, kita tarik. Aman, Alhamdulillah. Dan diikat ini, kita tahan dulu, takutnya dia keluar. Kita turun dulu. Karena ini masih terang. Jadi, kita lanjut ke carian. Yuk. Oke, teman-teman. Mungkin sampai sini saja petualangan kita. Alhamdulillah. Petualangan kita itu membuatkan hasil. Kita mendapatkan 1 ekor ular tanah, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih. Tolong dibantu. Subscribe dan like-nya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalam. Love. Yeah. 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 Yeah, yeah. Emang. Terima kasih telah menonton!